Intro Puluhan hektare lahan pertanian di desa Buyan, desa Pancasari terendam air Danau Buyan yang pasang. Akibatnya para petani merugi hampir puluhan juta rupiah. Salah seorang petani gede pasok mengatakan lahan yang terendam tidak mampu terelakkan. Hal tersebut sangat mencekik nasi petani. Kondisi itu diperkirakan akan terus berlangsung beberapa pekan ke depan. Banyaknya tumbangan sampah serta kecilnya gorong-gorong pembuangan diduga menjadi penyebab meluapnya air Danau Buyan. Disambil itu pula, banyaknya pembangunan villa di wilayah Danau Buyan juga menjadi penyebab hal ini. Untuk meminimalisir kerugian, para petani terpaksa mencabut tanaman stroberinya yang sudah memasuki masa panen untuk dipindahkan ke lahan lain yang lebih aman. Kini petani di desa Pancasari hanya bisa pasrah, menunggu air Danau Surut dan kembali mengurus ladang mereka. Diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Yang pertama tanah kan karena curah kerugiannya terlalu tinggi. Dan jadi sampah terlalu banyak, jadi menyangkut di gorong-gorong, jadi terjadilah peluapan air. Jadi waktu jaman dulu kan masih besar, istilahnya seperti pangkung, pangkung itu saluran air. Karena tanahnya sudah dicuat, jadi perciut ya di pangkungnya. Untuk majus, sampah itu menyangkut di dalam gorong-gorong, airnya meluap. Naik jadinya tinggi, peluap air. Sementara petani lainnya, Ketut Asi, mengatakan, kejadian sudah terjadi dari sebelum lalu. Biaknya berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul yang jebol, supaya tanamannya tidak semua tergerus. Nanti kalau airnya surut, lagi saya nanam. Harapan ibu sendiri apa sih? Biar cepat-cepat surut airnya. Ini saya minta bantuan sama Pak pemerintah biar dibikin tanggul lagi. Panggulnya jebol? Iya, dianggulnya itu jebol. Kalau dibikin senderang kan tidak ada si bahannya seperti ini. Saya dua kali kena banyer satu bulan ini. Saya kalau habis ini ladang saya, saya nguli. Jadi buruh lagi? Iya, jadi buruh lagi. Bagaimana kerja kan tidak ada ladangnya sudah semua. Bisa sampai puluhan juta, kalau sepuluh hari saja sudah lima juta. Habis? Iya, habis. Air Danobu yang sendiri diperkirakan akan mulai surut pada April mendatang, menyesuaikan dengan mulainya musim kemarau. Komang Yudaba.